Puluhan warga Tanjung Puri yang terletak di RT1 RW3 dan warga RT2 RW4 Jalan Esparman, Imam Bonjol dan Adi Sucipto, menggelar kegiatan peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu sore 7 April 2019. Acara Isra' Miraj yang mengungsum tema dengan memperingati Hari Isra' Miraj kita tingkatkan Ukuhwa Islamia ini, dihadiri juga Ketua RT1 RW3 Iskandar dan Ketua RT2 RW4 Ibu Titik, serta dihadiri juga pengurus dan beberapa jamaah yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu di Surau Istiqomah di Jalan Esparman Sintang. Pada kesempatan kegiatan ini juga disampaikan sambutan dari Panitia Isra' Miraj Surau Istiqomah yang disampaikan oleh Haji Kamaruzaman. Dalam sambutannya beliau mengisahkan tentang sejarah Surau Istiqomah ini yang merupakan salah satu surau tertua yang ada di Tanjung Puri, di mana sebelum berdirinya Masjid Agung Anur yang terletak di Jalan Imam Bojol, warga di sekitar seberang Tanjung Puri, melaksanakan sholat Jumat di Surau Istiqomah dan di Masjid Jami Sultan Nata. Lalu surau ini wilayah Tenggung Anur dan sekitarnya berkakibat diperkai untuk sholat Jumat dan sekarang sudah jadi betul. Barang ini pukul 200 tahun di Penyembuk dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur. Rumah ini tidak ada diperkai untuk berkakibat di Jumat dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur. Barangnya Tenggung Anur dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur Kaboutim Anur dan Tenggung Anur dan Tenggung Anur. Yang di dalam tausianya, Ustadz Rohendi menyampaikan hikmah terbesar dari peringatan Isra' Miraj adalah pemberian fasilitas untuk menjalankan sholat lima waktu sehari semalam. Dengan menghadap ke arah Qiblat, selain itu dalam tausianya, Ustadz Rohendi juga menyampaikan hubungan keterkaitan antara Isra' Miraj dan Umroh. Selain itu, waktu Ibu datang ke bayi Allah, kenapa Ustadz? Ada saudara saya berangkat hubungan, Bunda tadi saya tanya hubungannya kapan? Kalau hubungannya di bulan roja, itu kata orang yang pernah berangkat haji, jamaah itu sama seperti orang berangkat haji. Banyaknya orang tawaf mengelilingi Ka'bah, banyaknya orang sani tujuh kali bertahan, itu bahkan ada yang mengatakan yang pernah haji, melebihi banyaknya pula orang yang berpihaji. Apa ini buktinya? Ini buktinya bahwa Bahwa negeri yang dikunjungi, yang dimulai pertama kali, apa perjalanan Yisroki orangnya Rasulullah itu, negeri itu diberkati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bangga jadi orang Islam, jangan hanya puas sholat sampai istiqlal, kan ada 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 istiqlal. Belum ada apa-apanya istiqlal itu, makanya wajar kalau Rasulullah menyatakan sholat di masjidil haram, itu pahalannya seratus kali, Ibu. Dibanding sholat di masjid Agung-Agung, dibanding sholat di masjid Jami Sultan Naga, dibanding sholat di surau istiqlal, seratus ribu pahalannya, dibanding sholat di dua masjidil haram, karena Ibu, Ibu datang ke sana, ayo hukum di bulan roja, kita banyak bertanwiyah, minta kepada Allah, agar di tahun-tahun yang akan datang, Kita diberikan kesempatan oleh Allah, kalau hajinya masih lama, hajinya mengantri 15-20 tahun, sayangnya 2030 baru datang, mudah-mudahan.